Claudio Fabian Tapia, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, memberi nilai kepada Timnas Indonesia. Menurut Tapia, bermain melawan Timnas Argentina tidak akan mudah. Sebelum lanjut silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada tanggal 19 Juni, seperti yang sudah umum diketahui. Pada Juni tahun 2023, ini akan menjadi laga FIFA Match Day, Timnas Argentina tak ingin memandang sepele Timnas Garuda. Prospek kemenangan Timnas Indonesia sangat tipis secara matematis. Intip saja klasemen FIFA, seseorang dapat membandingkan kedua negara dengan bumi dan langit. Pemimpin saat ini adalah Timnasional Argentina. Sedangkan Timnas Garuda diurutan ke-149. Selain itu, Timnas Argentina juga baru mencatatkan diri menjadi tim terbaik dunia dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2022 lalu di Qatar. Claudio Fabian Tapia, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, memberi nilai kepada Timnas Indonesia berdasarkan semua itu. Menurut Tapia, bermain melawan Timnas Argentina tidak akan mudah. Bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar itu tidak akan mudah, ucap Tapia. Tapia jelas juga tak ingin meremehkan Timnas Indonesia. Ini didasarkan pada keberadaan Sinta Eeyong sebagai cocah Timnas Garuda. Tapia dengan bebas mengakui kemampuan Sinta Eeyong. Indonesia tidak bisa diremehkan. Mereka dilatih oleh Sinta Eeyong yang kami semua tahu kemampuannya, ucap Tapia. Penilain Tapia tersebut sepertinya tidak berlebihan. Seperti yang Anda ketahui, Sinta Eeyong mengalahkan lawan tangguh, yakni Jerman. Itu terjadi pada 2018. Khususnya di Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu, Korea Selatan mengalahkan Jerman 2-0 di bawah kepemimpinan Sinta Eeyong. Oleh karena itu, Messi dan kawan-kawan tak mau menganggap reme Timnas Merah Putih. Terima kasih telah menonton!